Di usia 9 bulan, Hazel Donovan semula anak yang sehat dan aktif. Namun ia mulai sakit flu dan bengek yang tak kunjung sembuh meski sudah dirawat dokter. Suatu hari, Hazel batuk hingga berhenti bernapas sampai harus masuk UGD. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Hazel menelan baterai litium. Baterai kecil ini banyak ditemui di jam tangan, remote televisi, hingga mainan seperti ini. Jika sampai tertelan oleh anak, baterai ini akan bereaksi dengan jaringan tubuh, mengeluarkan aliran listrik, dan menimbulkan korosi di saluran pernapasan. Setiap tahun di Amerika, ada sekitar 3.500 kasus anak menelan baterai litium, menimbulkan komplikasi mulai dari kehilangan suara hingga meninggal dunia. Keluarga Donovan beruntung karena baterai bisa dikeluarkan sebelum terlambat. Namun Hazel tetap harus menjalani operasi untuk mengangkat jaringan yang menebal di saluran pernapasannya. Dari Washington, Patsy Widakuswara dan Yuni Salim, VOA. askan dan Tuan ALI sitzen hingga suram dan teluk komplicit. Terima kasih.